Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terlambat Selama ini diperlakukan suami bak ratu Istrinya seolahnya berbuah petaka kini dicerai Tiga tahun menikah seorang istri diperlakukan suami bak ratu Tak disangka rahasia terungkap kini langsung dicerai Ibarat nasi sudah menjadi bubur Itulah yang kini dialami seorang istri di Hunan, Cina bernama Liu Tiga tahun sudah Liu dinikahi oleh temannya semasa SMA, Tuan Hei Selama itu pula Liu diperlakukan bak ratu oleh Tuan Hei Sayangnya bak air susu dibalas air tuba Kebaikan Tuan Hei justru dibalas menyakitkan oleh Liu Tuan Hei sebenarnya sudah menaksir Liu sejak keduanya duduk di bangku SMA Sayangnya Tuan Hei tak memiliki nyali untuk mendekati gadis pujaan hatinya itu Hingga akhirnya keduanya berpisah dan Liu telah menikah dengan seorang pria Sementara itu Tuan Hei bekerja sebagai petugas kebersihan terowongan dengan gaji yang rendah Namun Tuan Hei dikenal sebagai pekerja yang tekun dan rajin Dia pun begitu fokus bekerja hingga lupa memikirkan soal percintaan Hingga suatu ketika Tuan Hei mendengar kabar jika Liu gadis pujaannya saat SMA telah bercerai dan menyandang status janda anak satu Merasa pilu dengan nasib Liu Tuan Hei pun berniat untuk menikahinya Rasa cinta Tuan Hei rupanya masih sama saat dia menaksir Liu beberapa tahun lalu Tuan Hei juga mengaku tidak peduli dengan masa lalu Liu Dia akan mencintai Liu dan menyayangi anak sambungnya tersebut Beberapa waktu kemudian Tuan Hei dan Liu pun akhirnya menikah dan memiliki satu orang anak Sayangnya selama tiga tahun menikah sikap Liu begitu aneh pada Tuan Hei Dia tak pernah mau mengerjakan tugasnya sebagai istri Bahkan Liu sangat jarang memasak dan beberes rumah Namun dengan sabar Tuan Hei mencoba memahami istrinya Selama bertahun-tahun Tuan Hei memperlakukan Liu bakratu Dia rela memasak dan mengerjakan tugas rumah lainnya Bahkan jika tak sempat memasak Tuan Hei harus makan di kantin kantor sebelum bekerja Semua dia lakukan tanpa pernah mengeluh Pernah sekali Tuan Hei meminta Liu memasak untuknya terlepas rasanya enak atau tidak Dia berjanji akan tetap memakannya Namun sayang Liu langsung menolak Dia beralasan tidak bisa memasak Kendati tak pernah dimasakkan Tuan Hei nyatanya tetap membelikan hadiah untuk istrinya yang acuh itu Sayangnya hadiah dari hasil keras Tuan Hei ini tidak pernah dihargai oleh Liu sama sekali Dia tak pernah menunjukkan ekspresi bahagia saat menerima hadiah dari suaminya itu Malahan Liu akan terlihat tertekan dan sedih Melihat sikap Liu yang aneh Tuan Hei akhirnya mulai merasa curiga Dan benar sebuah fakta pun mulai terungkap Tuan Hei akhirnya mengetahui jika Liu hanya terpaksa menikahinya Ibu Liu yang kala itu memaksa putrinya mau menikah dengan Tuan Hei Sang ibu mengira jika Liu menikah dengan pria yang mencintainya Maka sang anak akan lebih bahagia Dan tidak memikirkan soal pernikahan pertamanya yang gagal Oleh karena keterpaksaan itulah rumah tangga Liu dan Tuan Hei terasa sangat membosankan Tak berhenti sampai di sana Tuan Hei juga menemukan jika Liu bersikap dingin padanya Dia pun mulai curiga jika selama ini Liu telah berselingkuh di belakangnya Dengan diam-diam Tuan Hei melakukan tes DNA pada anaknya yang masih berusia 2 tahun Alangkah kagetnya Tuan Hei saat tahu anak yang selama 2 tahun ini sangat dia sayangi Ternyata bukan darah dagingnya sendiri Rupanya setelah 1 tahun menikah dengan Tuan Hei Liu nekat berhubungan dengan pria lain secara diam-diam Kini setelah semua fakta terungkap Liu akhirnya merasa menyesal Dia memohon ampun pada suami yang selama ini telah memperlakukannya sebagai ratu Liu bahkan berjanji akan berubah dan mencintai Tuan Hei sepenuh hati Namun sayang, rasa sakit Tuan Hei akan pengkhianatan yang dilakukan Liu begitu menancap sangat dalam Dia tak bisa menerima kebenaran dan permintaan maaf Liu Tuan Hei pun memutuskan untuk menggugat cerai Liu dan mengakhiri pernikahannya tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih